Pertama-tama, marilah kita perbanyakkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan di tiap pembursaan atas kita terutama nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat pakdua sehingga dengan nikmat iman tersebut, kita dapat meluangkan diri kita untuk hadir dalam majelis ilmu ini untuk membahas tafsir Rasul Al-Quran tak lupa salam serta salam semoga terkurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'u tabi'in dan semoga kita termasuk di dalam umat yang istiqomah menjalankan sunah-sunahnya dan mendapatkan syafaat dari beliau Alhamdulillah pada hari ini telah hadir Ustadz kita, guru kita Ustadz Khairul Anwar semoga Allah memulihkan beliau yang akan membahas kajian tafsirat Al-Quran semoga pada hari ini kita dapat menerima ilmu dari beliau dan bisa bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari untuk Ustadz Khairul Anwar Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah lorokatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 surat Al-Baqarah jadi kita taisir di usul tafsir ini menjelaskan bagaimana umat muslim itu bisa mengetahui metode tafsir yang jujur kemudian dia contohkan adalah surat Al-Baqarah ya ini hanya satu surat Al-Baqarah saja yang pertama, yang kedua poinnya adalah bahwa kita sama-sama belajar saya pun sama-sama belajar juga jadi nanti kalau ada hal yang kurang, ya mohon di maafkan dan yang ketiga perlu kita pahami bahwa kajian kita atau duduknya kita disini semata-mata adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan mencintai Rasulullah SAW sehingga kalau keluar yang kita dari sini atau selesai kita dari sini tidak menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah SWT dan Rasulnya maka kajian kita gagal hatinya tidak bermanfaat ya begitu tolong diniakkan dalam hati bahwa hadirnya kita disini adalah untuk takurullah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT walaikumsalam 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 ada pun mengenai kitab yang sekarang ada di hadapan para lupa bapak ini jangan di jadi pikiran yang dijadikan kepadanya jadikan beban mengapa demikian ini adalah kitab yang bertuliskan Arab murni full bahkan tanpa harokat tanpa harokat tapi sedikit ini cara cara saya untuk memuliakan bapak-bapak sekalian terjemah sekalian kita bisa insyaallah kita bisa nanti siapkan saja alat tulisnya diberikan alat atau shuffle dan silahkan buku ini ditulisin di dalamnya dulu ya nanti apa yang saya bacakan dituliskan di pinggirnya di atasnya di kanan kiri atas bawah atau di bawah kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim muka jimah alhamdulillah segala puji bagi Allah wassalatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala rasulillah salawat dan salam atas rasulullah wa ala alihi dan atas keluarganya wa sahbihi dan para sahabatnya kuaman wa lahu dan siapa saja yang mengikutinya wapah nah jadi yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha agung Tuhan yang maha kuasa maha perkasa salawat salawat serta salam kita atas rasulullah salallahu alaihi wassalam juga atas keluarga dan para sahabat beliau waman w'alahu dan siapa saja yang mengikuti beliau ini tidak dibatasi oleh wilayah teritorial tidak dibatasi oleh warna kulit jadi siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad maka berhak mendapat gelas sebagai kumat Nabi Muhammad wa'adu ba'asallahu muhammadan ba'asat artinya ba'asallahu muhammad ba'asat artinya mengutus Allah Muhammad Allah telah mengutus Muhammad di risalatil islami dengan risalah Islam liyukh rijan nasa liyukh rijan nasa artinya untuk mengeluarkan manusia minazhulu mati ilanmuri dari kegelapan menuju cahaya di izni robihim dengan izin Tuhan mereka bila kepada sirotil aziz alhamid jalan yang maha perkasa bagi Muhammad Ba'asallahu muhammadan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad di risalah Islam dengan risalah Islam untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad liyukh rijan nasa minazul mati ilanmuri untuk mengeluarkan manusia dari az-zulumat az-zulumat ini diartikan sebagai kesesatan jadi berbagai macam kesesatan yang ada di tengah manusia itu disebut sebagai Zulat dan juga Ilanmur apa maksud dari Anmur yang maksud dengan Anmur ini adalah petunjuk petunjuk dan juga ajaran bikin nirotin dengan izin Tuhan mereka ilah sirotil aziz jilhamid menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji ini di bawah dikatakan alih selam ada catatan katinya kitab bun anzal namu kitab yang kami kurunkan kepadanya ilaika kepada kak muhammad di tukh rijan nasa untuk mengeluarkan manusia minazul mati dari kegelapan ilanmur menuju cahaya bikin dengan izin Tuhan mereka ilah sirotil azizil haji kejalan yang maha perkasa lagi maha terpuji waja'ala mu'jizatahu dan Allah menjadikan Al-Quran sebagai mu'jizat salawat salat salat dan salam Allah atas Nabi wadalilu nubu'atihi dan bukti kenarjiannya kitaban yaitu kitab min indillahi dari sisi Allah mubarakan yang diberkahi Al-Quranul Karim kitab apa yang diberkahi yaitu Al-Quranul Karim kitab apa yang berasal dari sisi Allah yaitu Al-Quranul Karim Karamullahil Azim Firman Allah yang Maha Agung Al-Ladhi Layatihil Batil yang tidak datang darinya Al-Batil Al-Batil adalah lawan dari Al-Haq jadi Al-Batil itu kesalahan atau Al-Qudbu Ustaz min baina yadehi dari depannya wala min khormihi dan dari belakangnya tanzilud min haki min hamid yang turun dari Tuhan yang Maha bijasana hamid lagi maha terbuji lihat catatan kaki di bawah yang bagian 2 Al-Batil layatihil batil tidak datang darinya yaitu kesalahan min baina yadehi dari depannya wala min khormihi dan dari belakangnya tanzilud min haki min hamid yang turun dari Tuhan Maha bijasana lagi maha terbuji masyarakat muslimin rahimah mengenai dikutusnya Rasulullah SAW ini dimana ketika usia Nabi Muhammad SAW hampir mencapai 40 tahun itu ada hal yang paling beliau sukai saat itu yaitu Nabi Muhammad sangat senang mengasingkan dirinya ke satu tempat yang di ketahui atau dikenal dengan 2 kilo kurang lebih 2 kilo dari kota Muka disana kemudian Nabi Muhammad ini merenungkan merenungkan akan keraguan Allah SWT beliau berpikir tentang keraguan alam semesta ini dan Nabi Muhammad juga melakukan riset melakukan analisa pembacaan terhadap kondisi masyarakat saat itu yang Nabi Muhammad dapati kaunnya ini berada dalam zuruman tadi itu zuruman adalah al-dolal al-dolal artinya kesesatan apa yang dilakukan oleh kaunnya ketika itu di berbagai macam kemahsyat yang mereka lakukan berzinah kemudian minum-minuman keras mengundi nasib dengan anak panah menyembah berhala ada yang menyembah patung ada yang menyembah matahari ada yang menyembah bulan ada yang menyembah malaikat ada yang menyembah orang-orang soleh itu yang dilakukan oleh kaun Nabi Muhammad kemudian mereka suka suka peran juga ya salah sedikit senggol sedikit peran anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup nah itu berada dalam zuluman zuluman bukan diartikan gelap tapi zuluman itu adalah al-dolal kesesatan nah itulah kemudian yang Nabi Muhammad perhatikan pada kaunnya sehingga ini membuat dirinya itu merasa gerah beliau tidak tenang itu pun kira-kira Allah karena Nabi Muhammad tidak puas dengan kondisi kaunnya saat itu kemudian Nabi Muhammad berinisiatif untuk mengasingkan dirinya di luar ilah dan ini adalah bagian dari rencana Allah SWT dimana Allah tengah mempersiapkan Allah tengah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk menerima amanah yang besar dengan cara apa Allah mempersiapkan Nabi Muhammad dengan cara membuat Nabi Muhammad ini tidak puas dengan kondisi masyarakatnya dan mengasihkan diri ini pada usia 40 tahun usia Rasulullah SAW ini kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul sebagai putusan ya kurang lebih Nabi Muhammad beberapa sekali itu mengalami selama 6 bulan mengalami mimpi mimpi hakiki namanya beliau itu kalau tidur dalam tidurnya itu seperti melihat pajar yang meningsing tahu ya pajar meningsing ya ya pajar meningsing itu seperti menjelang pagi itu merah kemudian hampir cerah itu beliau alami terus dalam tidur Nabi Muhammad itu kurang lebih selama tahun bulan beliau mengalami mimpi namanya mimpi hakiki mimpi yang nyata seperti itu nah ini kemudian persiapan Allah s.w.t atas diri Nabi Muhammad s.w.t hingga pucatnya pada hari Senin malam tanggal 21 Ramadhan pas usia Nabi Muhammad ini 40 tahun maka beliau diangkat diutus sebagai rasu sebagai utusan dan itu kemudian diambil pendapat oleh para ulama sebagai malam kodat jadi latur kodat itu pada tanggal 21 Ramadhan meskipun lebih kuat kemudian setiap tanggal ganjil sepuluh hari terakhir sepuluh hari akhir bulan Ramadhan itu adalah malam besar kemungkinan kodar malam kodar itu ada dari mana sumbernya sumbernya dari diangkatnya diutusnya Nabi Muhammad pada tanggal 21 Ramadhan dengan Allah s.w.t tepat usia 40 tahun bapak-bapak sekalian kenapa menundi usia 40 tahun itu diangkat dan diutusnya para Nabi hampir semua Nabi itu diangkat Allah s.w.t diutus menjadi Rasul dan Nabi usia 40 tahun karena pada usia 40 tahun ini manusia berada dalam kemahangan berarti kan orang-orang yang sudah usia 40 tahun itu berada dalam posisi yang sudah matang jadi kalau usia 40 tahun masuk kanak-kanak kan nah ini bermasalah kaya-kaya-kaya kematangan 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 oke ya jadi menurut riwayat yang Sohi bahwa klerator kodar itu tidak jatuh kecuali pada malam-malam gaji di hari bulat Ramadan 10 hari terakhir nah makanya kita kurang lebih nanti 2 bulan ke depan akan masukin bulan Ramadan siapkan dari sekarang dari bulan Rajab ini disiapkan sebesar ini ini ada penuturan dari Aisyah siapa Aisyah? Aisyah adalah putri dari Nabi Muhammad s.a.w. waktu itu Aisyah menuturkan kondisi ayahnya dimana ayahnya itu menceritakan kepada Aisyah dan Aisyah kemudian menuturkan kepada para sahabat didatang didatangi Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril malaikat Jibril ini meminta Rasulullah untuk membaca membaca Nabi menjawab saya tidak bisa membaca ikhra ma'a nabi khori ikhra baca ma'a nabi khori ikhra ma'a nabi khori ikhra ikhra bismi rabbi talallahu salat khalakotin sana min alam ikhra warabukat akram dan seterusnya bergetar hebat Nabi Muhammad kemudian beliau turun dari Jabal Nur dari Guwahiro menuju ke rumahnya kemudian menemui istri tercintanya yaitu Khadijah al-Tubro Khadijah kemudian melihat kondisi suami tersayangnya ini pucat paksi gemetar oleh Khadijah kemudian Nabi Muhammad menceritakan kejadian peristiwa yang dialami di Guwahiro ini lantas itu Khadijah setelah mendengar cerita dari Nabi Muhammad bahwa ia didatangi oleh sosok-sosok yang tidak pernah beliau sebelumnya yaitu Malaikat Jibril dalam bentuk yang asli seperti itu yang kemudian beliau dengar dari suaminya Khadijah kemudian berkata sambil menenangkan suaminya wahai suamiku kalah sekali-kali tidak saya memberikan kabar gembira demi Allah la yakhzikallah abadani Allah tidak akan menghina dirimu wahai suamiku abadani selamanya ya ini adalah ucapan dari Khadijah inna kalata sila rahim kenapa demikian inna kalata sila rahim karena engkau suamiku selalu menyambung tali silaturahmi ini Nabi Muhammad dia selalu silaturahmi wa tusubdikul hadis dan juga beliau ini orang yang ucapannya perkataannya ini selalu benar makanya diberi gelar al-alamin wa tahmilu kalah dan Nabi Muhammad juga selalu membawa beban orang lain jadi suka menolong orang yang membutuhkan bantuan ditolong oleh Nabi Muhammad wa tukri ad-daif beliau juga orang yang sepenang menjamu tamunya ya ini kebiasaan dari Rasulullah kalau ada tamu datang itu dijamu diberi hidangan wa tu'imu ala nawahib alham dan beliau orang yang selalu mewakili siapapun untuk menegakkan kebenaran nah ini adalah ucapan dari istrinya nah makanya khadijah ini menjadi menjadi kiblat bagi wanita mu'min beliau adalah kumbul mu'min nah di dalam ayat mu'min ayatihi anna khala khalakum azwajan min anfuzikun litas kunu nilaih makna litas kunu untuk menenangkan ini dilakukan oleh khalijau bagaimana khalijau memberikan kenyamanan kepada suaminanya ya kepada Nabi Muhammad ketika beliau dalam kondisi ketakutan nah jadi seorang istri yang soleh itu seperti itu litas kunu kali itu merasa nyaman kalau bapak-bapak lagi ada masalah curhat istri curhat kalau istrinya kemudian menenangkan memberikan semangat motivasi sukuat istrinya selalu ya jangan curhat ke orang lain curhat saja ke istrinya ya 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 istri orang lain baik istri yang lain kita akan lanjutkan jadi ini bagaimana Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya Allah menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an itu diturunkan dengan dengan bahasa Arab yang jelas min hurufi kalamihim dari huruf ucapan atau perkataan orang-orang Arab mukhatiban iyahum dirizanin ala biyin mubin mukhatiban Allah menyeru iyahum kepada mereka dirizanin ala biyin mubin dengan lisan itu ada dua makna yang pertama makna maknanya lidah yang kedua lisan itu maknanya lubuk bahasa Arab nah jadi Allah ini menyuruh orang Arab dengan bahasa mereka sendiri bahasa Arab yang jelas coba kita perhatikan dari surat Al-Fatiha Al-Baqarah kemudian Al-Imran Al-Nisa seterusnya itu ayat-ayat yang bahasanya bahasa Arab yang bahasa Arab yang tinggi bahasa Arab yang tinggi bahasa Arab yang tinggi yang tinggi bahasa Arab ma'aninya pasuhan yang ugum dimana Allah menyuruh mereka di yuk minubihi di yuk minubihi untuk mengimaninya mengimani mengimani siapa? mengimani apa? mengimani Al-Quran ya agar orang-orang Arab ini mengimani Al-Quran sebagai kitab yang memang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bahasa Arab dan mempelajarinya wa yul zimumu serta bersama dengannya bapak-bapak sekalian Al-Quran itu yang pertama untuk diimani diamalkan kemudian untuk dipahami wa yul zimumu dan untuk dilazimkan dilazimkan itu artinya terus dengan Al-Quran lagi nahum wajaduhu akan tetapi mereka orang-orang Arab ini wajaduhu mendapatkan Al-Quran la yukirlu lahum hawa tidak membiarkan keinginan mereka jadi Al-Quran ini tidak diam saja dengan awal orang-orang Quraysh atau orang-orang Musyid wala yuklimu li asnamihim waznan dan tidak menegakkan bagi berhala-berhala mereka waznan sebagai patokan wala yaj'alu minfasadihim dan tidak menjadikan dari kerusakan mereka wa iksadihim sama fasad dan iksad kalau fasad itu artinya dari dalam diri mereka diri orang-orang musyrik yang sudah rusak kalau iksad itu tindakan atau perbuatan orang-orang musyrik yang merusak syariatan sebagai jalan kamatan yasnaun sebagaimana yang mereka lakukan bapak-bapak sekalian yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka inginkan dari Al-Quran itu ya Al-Quran jangan kemudian mengubah ngabrik keyakinan mereka begitu kira-kira dan mereka itu menginginkan ya sejalan dengan tradisi mereka untuk menyembah asnam menyembah berhala patung latah huza ada yang menyembah matahari menyembah bulan menyembah malaikat menyembah orang-orang soleh bayangkan orang soleh itu disembah jadi bagaimana rusaknya kehidupan orang-orang musyrik saat itu bahkan akan tetapi artinya membodoh-bodohi asnamahum berhala mereka berhala orang-orang musyik ini dan Al-Quran juga mengingkari tindak kekerasan mereka dan kezolimahum kezoliman mereka dan kesewonan-wondangan mereka di mana Al-Quran ini menyamakan antara asada tuan wal-amir dan hambanya wal-quribi wal-ba'id orang atau keluarga dekat dan keluarga jauh itu oleh Al-Quran dibuat sama tidak ada beda keluarga kerabat dekat dan keluarga jauh itu sama Al-Arabi wal-Ajami orang-orang Arab dan orang-orang Ajam orang Ajam itu orang selain Arab kita ini orang Indonesia orang Malaysia orang Cina kulit putri kulit merah orang Kabasha Eropa Afrika itu Ajam dan orang Arab ya mereka dapat bilang kalau kita Ajam nah Al-Quran ini datang untuk menyamakan itu semua sawa'un sama saja illa kecuali man siapa karena adalah yang paling bertakwa maka dia yang paling bersih masyarakat di Al-Quran Al-Quran ini diturunkan Allah dengan Bahasa Arab dengan Bahasa Arab kemudian Al-Quran ini di dalamnya datang itu Yusafi apa Yusafi Yusafi itu artinya mengolok olok tradisi orang-orang usyid saat itu yang mana kebiasaan mereka adalah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak Al-Quran Allah berfirman inna ladina awasadillah inna shayatun inna ladina tadu'una hindu nillah sesungguhnya orang-orang atau yang kalian panggil yang kalian sembah mindunilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala ibadat amsalukum itu adalah ibad hamba amsalukum sama seperti kalian juga di Al-Quran begitu Allah berfirman ya semuanya apa yang kalian apa yang kalian minta itu adalah ibad hamba juga ilmah amsalukum sama seperti kalian juga pad umum waliya sedaji ibu lakum maka mintalah kepada mereka waliya sedaji ibu lakum apakah mudah mereka bisa mengijabah atau menjawab permohonan kalian impun tulzodikin kalau kalian termasuk orang-orang yang benar ini cara Allah kemudian mengolok mengolok cara orang-orang musyrik dalam keyakinan mereka sebetulnya tantangan ya atau memberikan challenge Allah berfirman yang kalian sembah itu adalah sama seperti kalian ya abdun juga hamba juga makhluk juga masa iya kemudian manusia meminta memohon kepada makhluk dan minta kepada pohon meminta bangsawan kekuburan kekuburan dulu zaman jaman forecast sbsb mungkin sekarang masih ada ya di sana nanti cari wangsit minta wangsit cari wangsit nomor berapa yang keluar besok berapa orang sudah mati masih didatangin atau datang ke pohon beringin yang besar sekali dan memberikan sesajen kembali meminta minta nah ini yang dilakukan oleh orang-orang muslim saat itu atau datang kepada orang soleh orang-orang soleh dan juga orang-orang minta kalau minta doa ya didoakan itu boleh minta didoakan itu boleh tapi kalau meminta sebagaimana hajat di dunia dan nasihat kepada benda-benda mati tadi itu itu tidak boleh berboleh ya baik itu tentang cara kuburan kuburan kemudian membuat membuat egaliter bahwa tidak ada perbedaan dalam hidup ini ya struktur sosial itu tidak ada orang Arab dengan orang-orang Arab sama hamba dengan tuanya itu sama maka ini kemudian membuat para tokoh-tokoh Quraish ini mereka murah mereka geram sekali ya bagaimana tidak murah bagaimana walid al-murrah tidak marah bagaimana tuanya bila bidrabah kumayah bin halal ini kumayah bin halal ini tidak geram bagaimana Abu sawdian juga tidak geregetan bagaimana Abu lahar tidak marah karena mereka itu harus sama dengan budak-budak mereka siapa siapa yang mengatakan demikian Al-Quran Rasulnya Nabi Muhammad sementara kondisi saat itu perbudakan itu terjadi ya sebagaimana kita baca dalam sirot perbudakan saat itu memang ada nah Islam ini datang untuk menghapus menghapus perbudakan adalah hadis Rasulullah lafadla li'aramiyin lafadla fadla fadla artinya keistimewaan keutamaan kebanggaan jadi tidak ada kebahagiaan tidak ada keistimewaan tidak ada keunggulan li'aramiyin untuk orang Arab ala a'jamiyin atas orang-orang luar Arab illa bittakwa kecuali dengan bittakwa jadi masalahnya disini bukan Arab atau bukan Arab ku lukum li'adam setiap kalian li'adam berasal dari Adam wa'adamu min turamin Adam itu berasal dari tanah inna kholaknakum sesungguhnya kami menciptakan kalian min zaka'in dari laki-laki wa'unsah dan dari wanita wa'ja'alnakum dan kajadikan kalian shu'uban shu'uban artinya bangsa-bangsa bangsa yang banyak waqobamila dan suku lita'arufu 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 artinya agar kalian saling mengenal ta'aruf inna sesungguhnya akromakum orang yang paling mulia diantara kalian indallahi disisi Allah akta ku adalah orang yang paling bertakwa ini ada ayatnya yang bawah ya yang bawah ya dan sesungguhnya bapakmu nenek moyangmu itu adalah wahid satu siapa? Adam oh ini bukan ayat tapi hadis kalau semua Allah ketahui lah lafadda'li alamiyin tidak ada keutamaan tidak ada keistimewaan tidak ada keumbuhan bagi orang Arab Allah ajamiyin atas orang-orang luar Arab illa bintakwa kecuali dengan takwa walah hamroh walah ahmar ala aswad dan tidak juga untung yang berkulit merah atas yang berkulit hitam walah aswad ala ahmar dan juga orang yang berkulit hitam atas yang berkulit merah illa bintakwa kecuali dengan takwa ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini yang kemudian dibawa oleh Al-Qur'an kepada orang-orang Arab musyrik waktu itu bagaimana mereka tidak menentang sementara tradisi mereka kebiasaan mereka itu berbuat kezoliman berbuat kesesatan yang nyata Bilal Din Rabah ayah beliau itu berkulit hitam ibunya juga sama sehingga Bilal Din Rabah ini mendapat tulah tulah itu adalah Ibnu Aswad hei anak orang hitam anak berkulit hitam dibuli jadi Bilal Din Rabah juga dibuli sampai kemudian Rasul menyampaikan sabda ini sabda ini beliau sampaikan saat haji wadah haji wadah adalah haji terakhir haji perpisahan Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi kemudian di haji wadah tersebut berhutbah nah ini khutbahnya beliau katakan bahwa tidak tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam tidak ada keistimewaan untuk orang yang berkulit putih atas kulit merah atas kulit hitam atau sebaliknya kulit hitam kepada kulit merah ulukum sawat semua kalian sama illa bittabura kecuali dengan tetap waha 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 disini nah ini adalah seruan dari Nabi Muhammad kepada kaumnya kepada umat Islam lanjut lagi falam masamimu falam masamimu falam masamimu hadah dan ketika mereka mendengar hadah ini ya maksudnya seruan ini allari ja'abihi rasulullah yang datang dengannya rasulullah s.a.w. akoluhu mereka kemudian memikirkannya wa'alimu dan mereka mengetahui anahu bahwa sesungguhnya hu hu ini kembali kepada Al-Qur'an domir hu kembali kepada domir Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mim dari indillah dari sisi Allah s.w.t kalamullah firman Allah walaysa dan bukan atau tidak kalaman libasharin ucapan manusia Al-Qur'an ini bukan ucapan Nabi Muhammad bukan juga ucapan orang Arab bukan juga ucapan orang luar Arab jadi ini pernah dialami oleh para petinggi atau tokoh Quraysh waktu itu dimana beberapa orang diminta untuk 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 mendengarkan ayat Al-Qur'an ada Al-Wa'i Al-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l-Mu'l ini ayat demi ayat ini sampai kemudian mereka mengakui bahwa ini adalah bukan perkataan manusia lantas kalau bukan perkataan manusia perkataan siapalah tapi karena hasrat dalam diri para petinggi Quraysh ini karena ketiga ketiga sukaan mereka ego mereka mereka enggak mereka enggak Walid Al-Mu'l-Mu'l itu adalah orang yang paling pinter syairnya sastranya dan dia saat itu diminta pendapat oleh diminta pendapat oleh orang-orang muslim saat itu bagaimana menurut pendapatan Walid Al-Mu'l-Mu'l tentang Muhammad ini mau kita kasih label apa kemudian Walid Al-Mu'l-Mu'l berkata menurut kalian dia tanya balik menurut kalian bagaimana ya Muhammad ini kita kasih label apa gimana kalau kita kasih label Muhammad ini bukan sihir bukan sihir kemudian masih bagaimana yang diucapkan oleh Muhammad ini bukan mantra yang sebagaimana yang kita dengar dari mantra para tukang sihir kalau begitu kalau bukan tukang sihir bagaimana kalau Muhammad ini ya kita beri gelar majnun majnun oh majnun iya orang gila orang bokil mau bilang mau bilang gila bagaimana Nabi Muhammad gak pernah terlihat dia menangis sendiri terseduh-seduh terus ketawa sebagaimana orang gila orang majnun tidak iya biasa seperti halnya kita dan dicari lah kemudian alasan untuk dituduhkan kepada Nabi Muhammad mereka gak bisa menemukan tuhan akhirnya nyerah mereka serahkan kembali kepada walita mugil nah jawaban dari walita mugil ya sudah kalau begitu kita seramatkan saja Muhammad sebagai sahir berkansi dia karena ucapannya ini itu bisa membuhai orang yang mendengarnya sementara mereka paham bahwa itu adalah bukan kalam dari bahasa fahimah ahli bahasa fahimah faham wajzafihad ya hazab itu artinya orang yang mahir orang yang pintar pintar bahasa mereka juga paham iya lisanuhum wahyasali putuhum bahasa itu adalah bahasa mereka dan juga bagian dari tabiat mereka ini Al-Quran iya as-dina wal-bido'an biha fi as-wakihim di pasar-pasar mereka yata nafasullah wa bi-goro'i miha yata hajaunah dan mereka itu saling mer lombak saling bersaing ya dengan perkataan asing ini jadi di pasar mereka membicarakan tentang Al-Quran dimanapun mereka mencari tentang Al-Quran masyarakat musyrik rohimah begitu besarnya pengaruh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sehingga orang-orang musyrik kuraih saat itu mereka beroncang mereka bingung harus berbuat apa berikutnya Tidaklah kemudian mereka ini berhenti pada sisi ini yang mereka dengar saja wafakkaru mereka berfikir wakodaru mereka mengukur fakaifah maka bagaimana ma'abidihim maka bagaimana ma'abidihim dengan antara sahaya mereka alasawain yakunun sama keadaannya Al-Quran ini mengajak manusia tidak membeda-bedakan diantara mereka antara adit dengan sahadah itu sama antara hamba dengan tuanya itu sama mereka berfikir bagaimana mungkin wakai fa bila kiyangin dan bagaimana bila tanpa kiyangin yang isyuna mereka hidup karena orang Arab ini biasa hidup dengan Buddha bapak sekalian di Arab itu dan juga wilayah di luar Arab mereka itu dalam kehidupan mereka itu dilayani oleh para Buddha untuk urusan-urusan sepele itu Buddha ini yang mengerjakannya para kama dan para abidun ke pasar Buddha kemudian mengerjakan pekerjaan rumah Buddha yang mengerjakannya nah dengan adanya seruan ini mereka stress bagaimana nanti ini mereka bisa hidup karena Buddha itu sama dengan kita dengan para Tuhan ini kiyang itu artinya Buddha suma kemudian kaifah bagaimana yaku nuna adalah sadatan para Tuhan jadi sadai itu para Tuhan ida apabila lam yaku nuna mereka tidak menjadi tugotan wazulmatan mereka tidak bisa berbuat sona mereka tidak bisa berbuat zulmat yata yata jat baruna memaksa wakutatan sama dengan zulmat la yara'una kaifah wa kaifah bagaimana bagaimana para Tuhan ini kalau mereka tidak bisa memaksa budak-budaknya mereka tidak bisa berlaku sewenang-wenang mereka tidak bisa berbuat keras terhadap budaknya sebab ajaran Islam ini yang ada dalam kepala orang-orang musyriq Quraisha musyriq Arab mereka kebingungan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad indaha ankaruhu ba'dama aqaluhu ketika itu mereka mengingkarinya mengingkari Al-Quran ba'dama setelah mereka memikirkannya waqaluhu dan mereka orang-orang musyriq Arab ini berkata in antah kecuali engkau Muhammad illa basyalun engkau ini hanya manusia misluna sama seperti kami wama wama anzalah dan tidaklah ar-Rahman ar-Rahman itu Allah menurunkan anzalah menurunkan misyayin tidaklah ar-Rahman ini menurunkan sesuatu lihat khutnal di bawah bagian pertama mereka berkata ma'antum illa basyal tidaklah kau Muhammad kecuali manusia misluna sama seperti kami wama anzalah rahmanu dan tidaklah ar-Rahman menurunkan min syayin sesuatu in antum illa tasribun melainkan kalau Muhammad ini berdusnah kepada kami orang-orang kafir menjawab kepadanya Muhammad wahy Muhammad kamu itu sama seperti kami kamu itu sama seperti kamu seperti kami dan Allah itu tidak menurunkan apa-apa kepada kamu begitu jawaban atau respon dari orang-orang yang musyrib saat itu in antum illa tasribun Muhammad tahu ini pendusta belakang kamu berbohong kepada kami wa tawallau mereka berpaling wahu mustafbirun dan mereka ber perilaku somboh istagbar istagbar istagbirun wa muddu fituhianihim ya'mahun dan mereka membiarkan dalam kesesatan ya'mahun jadi membiarkan diri mereka itu terombakan tinggi ma'asyil al-muslimin rahimahumullah sudah kehilangan cara orang-orang musyrib saat itu menghadapi nabi Muhammad ini dengan berbagai cara padahal nabi Muhammad itu sudah dituduh orang orang gila dituduh tukang sisir dituduh pemencah keluarga ya karena waktu itu anak dengan bapak bisa berusuhan orang tua dan anak ibu dan anak suami dan istri itu bisa terpisah karena misal keyakinan Abu Sofyan dengan putrinya terpisah karena putrinya menjadi istri nabi Muhammad ikut ke Madinah Abu Sofyan ayahnya ya di muka waktu itu Abu Sofyan masih ini pasti kafir nabi Muhammad Islam nah ini di diyakini oleh orang-orang musyrik saat itu bahwa nabi Muhammad ini ya pemencah belah nabi Muhammad ini kemudian ya mengolong Tuhan mereka dan ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik mereka kemudian berpaling kemudian mereka juga berlaku sombong padahal mereka ini sebetulnya membiarkan diri mereka terombang-ambing dalam kesehatan ini kebiasaan orang musyrik jadi orang musyrik itu dari dulu benci dengan Islam ya Pak ya orang musyrik penyembah berhala penyembah penyembah berhala saya katakan musyrik begini orang musyrik itu kan bisa menyembah matahari menyembah bulan menyembah malaikat menyembah patung menyembah orang orang juga bisa disembah sama orang musyrik dan mereka sangat benci dengan Islam jadi kalau hari ini ada yang benci dengan Islam musyrik sih ya kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa ayat konstitusi itu lebih tinggi daripada ayat suci itu sama seperti kejadian 1400 tahun yang lain kalau hari ini kalau hari ini ada yang menginginkan Assalamualaikum itu diganti saja dengan yang lain itu pun dulu pernah terjadi jadi betapa bencinya orang-orang penyembah berhala ini kepada Islam jadi hari ini siapa yang kemudian membenci Islam pasti dia bukan orang Islam ya itu ngerasa kalau orang keren berbukur kemajus kemudian dia sakit ada maul ada sakit dalam khadirnya bisa jadi karena hasad begitu ya karena dendam tapi orang orang beriman kan beribu ya orang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman kecuali mereka bukan minat sekolah sekolah itu orang yang beriman itu orang Islam yang yang baik yang baik kalau kondisi orang Islam kalau kondisi orang Islam kalau kondisi Islam maksudnya baik kalau ada yang seperti itu bagaimana nah ini menurut Imam Al-Khalil bin Ahmad paling tidak di dalam kehidupan kita ini manusia itu terbagi menjadi orang terbagi di kehidupan yang bisa dicatat yang pertama adalah rojulun yadri wa yadri annawi yadri badalika alim orang yang tahu orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya paham orang yang tahu dirinya tahu gitu ya badalika alim itu orang yang beribu patabihu maka ikuti dia ada orang yang dia mengetahui dirinya dan dia juga paham bahwa dirinya ini tahu orang ini adalah orang alim maka ikuti dia yang pertama yang kedua adalah rojulun ada orang yadri dia tahu walayadri annawi yadri tapi dia gak tahu dirinya ini paham badalika alim badalika alim itulah orang yang tidur fa'ay kuzuhu bangunkan diri jadi kalau ada orang islam dia tahu ya agamanya islam aktivitas hari-hari sebagai musrik ibadah akan tapi layadri dia tidak tahu badalika alim itu orang yang sedang tidur fa'ay kuzuhu bangunkan dia ingatkan dia eh bangun 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 ayo ngerek sudah sih ini sekarang kamu kalau kamu itu islam loh ya biarlah islam sebagai seorang muslim makanya jelas kamu bilang ajar islam yang ketiga rojul orang la yadri dia tidak tahu dia tidak paham wa yadri annawi yadri tapi dia tahu dia tidak paham padalika mustanshid fa'ay kuzuhu itu orang yang membutuhkan petunjuk membutuhkan bimbingan fa'ay kuzuhu maka bimbingnya nah mungkin juga orang tadi ini maksudnya ketiga misalnya yang kedua ketiga ada orang yang tidur bangunkan orang yang dia tidak tahu dia tidak tahu dia bodoh tapi dia tahu bodoh ini dia tidak tahu nah orang ini butuh bimbingan hai bimbing orang ini beri dia bimbingan yang keempat rojulun la yadri orang yang tidak tahu annawi la yadri dia tidak tahu dirinya tidak tahu padalika jahil ini orang yang bodoh orang yang jahil maka abaikan dia capahkan orangnya dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu dia tidak tahu bahwa dia sebut karena orang seperti ini adalah orang yang jahil orang kuduhu apa ini kan? ini menurut Imam Khalil bin Ahmad beliau seorang ulama beliau mengatakan tipe orang itu sekarang kita bisa membaca di sekeliling kita keluarga kita anak istri kita nah tugas bapak-bapak kemudian membimbing membimbing keluarga itu paling tidak sama-sama kalau saya sekarang mengajak membaca kitab ini sama-sama agar bapak-bapak ini menjadi imam di rumah kalau pulang membawa kitab ini ada perasaan ini kitab lu bisa baca sekarang sekarang lu bisa baca satu bulan, dua bulan ke depan insyaAllah usah khawatir yang penting adalah kita luruskan mindset luruskan pikiran kita kalau pikirannya lurus insyaAllah jalannya juga lurus karena Allah itu akan mudahkan Allah itu akan mudahkan apa yang kita anggap mudah bener nah kalau dalam pikiran itu demikian kalau kita berpikir mudah kita mau mudahkan baik satu paragraf lagi satu paragraf lagi dan mereka mengira bahwa perkara ini sayang tahi bahwa urusan dakwah Nabi Muhammad akan selesai di orang musyrik mereka mengira bahwa dakwah islam itu akan selesai dengan sendirinya indah hadah ketika indah hadah pada patusan ini fahu aksaru adadan karena mereka aksar lebih banyak adadan jumlahnya wa aksaru dan lebih banyak kaulan lebih banyak perkataannya dan kalau orang musyrik itu tokoh-tokohnya berpengaruh mereka juga orang yang indah saya puluna dan mereka akan berkata bahwa ya puluna sama dan mengatakan indah sesungguhnya ma apa-apa yakti yang datang dihi dengannya Muhammad yang datang yang dibawa oleh Muhammad mahuat mahuat iyalah illah asatirul awalin hanyalah asatirul awalin dongeng orang-orang terdahulu jadi orang-orang musyrik ini mengira bahwa urusan dakwah islam selesai dan mereka yakin bahwa jumlah mereka ini lebih banyak sekaligus mereka mengatakan bahwa Muhammad ini hanya membawa kisah masa lalu dongeng-dongeng orang terdahulu iktatabaha yang mereka tulis yang dituliskan iktatabaha itu yang dituliskan au kuliat atau dibacakan alaihi atas Muhammad bahwa maka dia Muhammad yahuluh bukratawah asyiyah mengucapkannya bukrat pagi hari wa asyiyah dan sore hari ini ada sumbernya wakalu dan mereka berkata asafirul awalin mereka berkata ini adalah dongeng orang-orang terdahulu iktatabaha yang dituliskannya fahiyah dan ia dicatat ini dibacakan alaihi atasnya bukratawah 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 pada pagi hari asyiyah sore hari wakinah dan sesungguhnya mereka apabila mereka syau mereka mau lakalu maka mereka berkata mislumah horat seperti apa yang dikatakan Muhammad ini wa'idatutla alaihi kurna di bawah wa'idat apabila kutlah dibacakan alaihi maksud mereka ayatuna ayat-ayat kami kolu mereka berkata kot sumbun saminat kami telah mendengar sekiranya kami ingin kami mau lakulna misaya kami telah katakan mislah hazat seperti ini innahada sesungguhnya ini ilah kecuali asal hanyalah dongeng orang-orang orang-orang musrik ini sombong kalau sekalian jadi para penjembah berhala ini sombong kalau ada orang yang sombong kita bisa katakan ini dulu juga begini dibacakan ayat al-qur'an disampaikan dangwah islam mereka mengatakan ah ini kan cuma dongeng nenek moyang aja ini cuma dongeng aja kami juga bisa kan membuat begini dan memang ada upaya untuk buat ayat al-qur'an apa yang mereka buat kalau bagi yang paham bahasa al-qur'an akan terasa lucu mereka buat tentang gajah tentang gajah beda kan antara surat al-qur'an surat al-qur'an surat al-qur'an surat al-qur'an surat al-qur'an ayat pertamanya para tentara atau ashab surat al-qur'an yang mengendarai gajah alam yaj'al ka'idahun fi ta'bhut di dalam Allah menjadikan ka'id upaya mereka membuat cara mereka ini fitadbir dalam kesesatan dalam kesesatan ayat berikutnya wa'asala'alaihim toiran ababil dan Allah kirimkan Allah kirimkan atas mereka toiran burung-burung ababil burung ababil tarnihim burung ababil ini tarnihim melempari mereka bihijar watim min min sifjil dengan batu-batu min sifjil batu yang diambil dari neraka ayat ini atau setelah tampil ini kemudian coba dibuat dibuat oleh orang musyri al-qur'an gajah berikutnya ya anfuhu towil jismuhu kabir hidungnya panjang badannya besar ini menceritakan peristiwa selangan gajah atau mendeskircikan gajah dan mereka juga bisa pas itu jadi tidak bisa tidak bisa seorang-orang musyri terhadap juga berhala ini orang patut ini membuat ayat yang bisa menandingkan Al-qur'an walaupun satu ayat tadi tidak bisa karena Al-qur'an berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang musyriq ini mengabaikan Nabi Muhammad ya ini apa yang diperbuat oleh orang-orang musyriq terhadap Al-qur'an masyarakat 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 orang musyriq ini pada penyembah berhala ini memang menjadikan alpuran sebagai sesuatu yang maju Rasul pernah kemudian mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala wakau lai ya rob Rasul berkata wahai Tuhanku sesungguhnya kaum ku ini menjadikan hargal Al-qur'an Al-qur'an ini majuro sesuatu yang diabaikan jadi Rasul sempat merasa sedih saat itu atas Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad Rasul dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya telah kami jadikan atau kami menjadikan dikuli Nabi yin setiap Nabi ini aduwa ada musuhnya siapa musuh para Nabi para Rasul itu minal mujrimin dari orang-orang yang sering berbuat dosa orang yang sering berbuat dosa bermahsiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah musuh para Nabi dan para Rasul wakapa dan cukuplah bila Allah hadiyaw wa nasiyo sebagai hadih pemberi petunjuk wa nasiyo dan sebagai pemberi pertolongan sebagai penolong Nabi Muhammad dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sekalian wahai Muhammad jangan terlalu sedih ya karena memang telah kami jadikan untuk para Nabi dan para Rasul ini aduwa musuh siapa musuhnya orang yang beriman siapa musuhnya para Nabi dan para Rasul minal mujrimin dari orang-orang yang sering berbuat dosa mereka mereka para pemberosa itu adalah musuh para Nabi dan para Rasul dan Allah tegaskan cukuplah Allah sebagai hadiyaw wa nasiyo ini mengandung pelajaran akidah akidah yang kuat kalau bapak-bapak merasa merasa galau merasa sulit dalam hidup ini yakin bahwa Allah sebagai pecunjuk dan menggelip pertolongan meskipun orang-orang di sekitar meremehkan kemudian melecehkan tertawa tidak apa ini Rasulullah mengalami hal seperti ini Rasul ditertawakan Rasul diabaikan Rasul tidak didengar ini kalau saya masih didengar disini masih didengar atau mendudarkan karena yang mendengar orang beriman tapi kalau dibuasan agak ya sanksi jadi bapak-bapak sekalinya Allah SWT sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah dari suku Quraysh suku Quraysh ini suku yang tertinggi di bangsa Arab paling dihormati paling dihormati di Jajir Arab di Hijaz suku Quraysh ini adalah suku yang tertinggi mengapa demikian? karena mereka memang bersil-silah langsung kepada Nabi Ismail yang bersil-silah kepada Nabi Ibrahim bisa dibaca siapa apa saja ini Muhammad Muhammad itu bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalik bin Hashif bin Abdi Manaf di kakinya adalah Hashif bin Abdul Manaf bin bin Kusoy bin Kira bin Murak bin Kaab bin Lu'ayn bin Zalib bin Quraysh sampai itu nama Quraysh Atau disebut dengan Fiher jadi Quraysh ini disebut dengan Fiher bin Malik bin Malik masih ada orang jelan-jelannya bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'ak bin Adnan nah dari Adnan langsung nasarnya kepada bin Isma'il Isma'il bin Ibrahim nah karena orang Quraysh ini bersilisir langsung kepada Isma'il bin Ibrahim Maka posisi mereka ini terhormat sekali kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib itu dipercaya sebagai penjaga Alis dan Nabi Muhammad juga dari darah biru punya gelar yang terhormat tapi saat Nabi Muhammad menerima risalah Islam 180 derajat itu berbeda sama sekarang perlakuan orang-orang Arab saat itu kepada Nabi Muhammad berbalik jauh sekali kenapa demikian? karena Nabi Muhammad membawa risalah Islam jadi yang dibenci itu adalah Islamnya ajarannya ya kalau hari ini kita mendapati ada yang kemudian tidak suka kepada pengembang dakwah dipenjarakan tidak suka dengan dibubarkan kormas atau diperkarakan Ustaz bukan bukan ibunya tetapi yang dibawa oleh para Ustaz yang dibawa oleh para da'i yang dibawa oleh kormas-kormas Islam yang lurus apa yang dibawa oleh itu Islam al-Quran jadi kita tahu misalnya masalah benar nah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini satu yang bisa saya sampaikan tadi di awal bahwa kajian kita ini saya harap bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah s.w.t mencintai Nabi Muhammad s.w.t mencintai agama kita dan menambah keimanan kita dan saya mendoakan semoga yang hadir pada hari ini Allah maafkan segala kesalahannya Allah hijabah segala hajat dunia dan akhiratnya bagi yang punya hutang Allah lepaskan dari jeratan hutang bagi ada yang masalah di rumahnya Allah berikan jangan keluar terbaik masalah di keluarganya bagi yang sedang sakit juga Allah sehatkan dan juga bagi yang tidak hadir karena ada hujulannya kun doa ya salam untuk mereka oke ini saja dari saya biarlah tapi gua hijaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 khairul Anwar dipersilahkan semua kajian tafsir ini oke kawasan dari mana ya yang ingin saya tanyakan adalah apa Islam itu misal Islam itu hanya diturunkan ketika Nabi Muhammad atau Islam itu sudah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum bagimu sama itu saja ada lagi biar di sekalian terhadap oke yang pertama para ulama memiliki kebiasaan apabila mereka ingin menjelaskan sesuatu itu dimulai dari ta'rif dari definisi begitu nah dari definisi lah kemudian nanti kita bisa bisa masuk ke turunan berikutnya definisi Islam Islam itu adalah ad-din agama ad-din yang agama yang Allah yang Allah turunkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Quran dengan Al-Quran sebagai kita sesuatu maka Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membawa risalah risalah Islam ini termaktub dalam Al-Quran dari Nabi Muhammad itu kan ayat yang lainnya juga Allah berfirman inna dina inda Allah ya islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam nah karena agama yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah Islam bagaimana dengan yang lainnya Allah kemudian menjelaskan lagi wama iya betabi dan siapa saja yang mencari kalau Islam dina selain daripada Islam ini sebagai agama maka dia akan tertolak bahwa fit'ah irofi minal masyirin ia termasuk orang-orang yang berubah dan kemudian para ulama menyimpulkan bahwa agama yang Allah perlukan kepada Nabi Muhammad adalah Islam bagaimana dengan para Nabi para Rasul sebelum Nabi Muhammad apakah juga membawa Islam mereka membawa agama Tauhid agama Tauhid agama agama esensinya esensinya intinya sama dengan Islam yaitu Tauhidullah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala kita ambil contoh tadi bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan mendakwahkan risalah Allah subhanahu wa ta'ala ini berawal juga dari bacaan Nabi Ibrahim analisa Nabi Ibrahim pengamatannya terhadap alam semesta sehingga Nabi Ibrahim kemudian yang meyakini bahwa hanya ada satu ilah satu Tuhan di dalam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala makanya sebetulnya Milat Ibrahim Milat Ibrahim yang lain juga begitu sebetulnya bagaimana Nabi Nabi Musa ketika berda'wah kepada kaumnya di Bani Israel mengajak kepada Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini untuk kembali kepada jalan Allah tapi kemudian Fir'aun yang membangkang bahwa Al-Narab itu sebetulnya esensinya sama seperti Islam itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sejarah tentang atau kisah para Nabi para Rasul itu sama mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala syariatnya yang kemudian ada yang ditandor ada yang dikurangi maka Nabi Muhammad ini sebagai pelengkap sebagai pelengkap daripada syariat-syariat sebelumnya inilah kenapa Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup maka tidak ada lagi oleh Nabi tidak ada Nabi Muhammad tidak ada Rasul Rasulullah SAW maka siapapun yang datang kemudian hari Rasul Bapak mengatakan dia adalah Nabi Rasul tidak bisa katakan dia kaget itu berpisah tentang Islam ya berbeda berbeda syariatnya tetapi esensinya sama mengesahkan Allah SWT karena Tuhan kita satu siapa lagi Tuhan kalian satu Allah kalian satu kita ajang kita ajang manusia kepada jalan Allah SWT begitu nyamainya cukup ya insyaallah cukup ya karena waktu itu sudah 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 selesai kita ahli dengan miskipan bandaraf kautomatis sebaik al-an-anih ini rohamdulillah wa-ra SD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh